Ketua Komisi 8 DPR RI Muhammad Ali Tahir Parasong mengapresiasi Kementerian Agama dalam mempersiapkan penyelenggaran haji 2018 yang semakin baik. Dari sisi catering, tim kesehatan dan persiapan administrasi para jamaah haji yang telah menggunakan teknologi digital dengan memakaikan gelang QR Code yang berisi data para jamaah haji. Menurut Ali Tahir, dengan gelang QR Code tentu dapat lebih cepat saat melakukan pengecekan berkas para jamaah ketika tiba di jeda ataupun Madinah, sehingga memotong waktu yang sebelumnya 4-5 jam saat ini hanya 1 jam. Kualitas layanan petugas pembimbing ibadah haji bisa ditingkatkan. Dirinya berpesan kepada para jamaah haji untuk menjaga fisik ketika di Arab Saudi agar dapat menunaikan ibadah haji hingga selesai dan menjadi haji yang mabrur. Mulai dari embarkasi haji sampai ke berangkatan sampai ke tanah suci seluruhnya sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga visa untuk gelombang pertama lebih dari 110 ribu sudah siap. Anggota Komisi 8 DPR RI Deding Ishak juga mengapresiasi Kementerian Agama yang semakin baik dalam menyelenggarakan ibadah haji baik dari sisi akomodasi dan lainnya. Namun dirinya mengharapkan agar pembinaan jamaah haji dapat lebih baik lagi dari sisi pelatihan manasik haji. Kelancaran proses pemberangkatan dari embarkasi, masing-masing embarkasi di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala secara administratif karena dokumen pemisahannya sudah dilakukan, sudah ridi begitu. Rohim, TVR Parlemen, melaporkan.